Yang pertama Buya, bagaimana kaitan dengan ayat Muhammadur Rasulullah waladhi namahu asyidaw ala'l-kufar Apakah Nabi itu keras terhadap orang kafir, yang dimaksud kafir itu apakah sifatnya, berarti bukan orangnya Seperti tadi yang diuraikan oleh Buya, bahwa kafir yang dimaksud disitu adalah bukan orangnya, tapi sifatnya Kalau seandainya sifatnya, bagaimana kaitannya dengan surat Al-Kafirun Itu yang pertama Buya, yang kedua, ini yang selalu jadi pikiran saya Buya Buah kuldi yang dimakan oleh Nabi Adam itu seperti apa bentuknya Ya kalau di dunia Yang ketiga, satu lagi Buya Ini begini Buya, ini suka dijadikan landasan, apa yang dijadikan ini ya, ya landasan Orang yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat itu sama dengan membunuh Yahudi Hadis itu, apakah hadis itu doib atau bagaimana Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Asyid Al-Kufar, galak, tegas, dengan orang kafir, sayang Sesama Asyid Al-Kufar, waluhamah bainahum, sesama orang beriman, kasih sayang Dengan orang kafir, masih tegas Sekarang umat Islam di dunia terbalik Dengan orang kafir, dengan Amerika, berkasih sayang Sesama Islam saling bunuh-membunuh, terbalik ini semuanya Betul gak? Terbalik Terbalik Itu, jadi gimana? Salah siapa? Ya salah kita, kenapa dibalik? Ya kenapa dibalik? Artinya, itu jumlah ikhbariyah Tapi, maknanya menyuruh kita Ya kan? Bukan Asyid Al-Kufari Warhamu, enggak kan? Jumlah khabariyah Jumlah berita biasa Tapi, maknanya memberikan petunjuk kepada kita Seharusnya kita, sesama kita, kasih sayang Dengan musuh-musuh kita Itu adalah, kufar sini adalah Musuh ya, bukan orang yang non-muslim Nih, kalau kafirnya itu karena kejahatan kriminalitas Dijamakannya kafaroh Ula'ikahumul kafaratul fajarah Jadi, kafirun itu singgular Pluralnya, beraneka ragam Ada kafiruna, jama' mutakar salim Ada kufarun, jama' taksir Ada kafarah Ada kawafir lagi Nah, dalam bahasa Arab ini Setiap kata singgular Ketika dijamakan Jamak itu membawa makna baru Cih Itulah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia Ini makanya kita jangan sembarangan Makanya, bahwa kamu bertengkar tuh Barangnya karena sama-sama enggak pahamnya Masalah masalahnya Nah, iya Nih, Yadun itu tangan Aidi itu juga jama' Dijamakan lagi Ya, Aidi menjadi ayah Dijamakan lagi Itu makanya berbeda-beda Kalau Yadun saja Itu arti bisa tangan beneran Bisa artinya kekuasaan Tapi kalau Aidi Itu bisa Baina Aidi Him Itu bukan di depan tangannya Artinya menunjukkan tempat Yadullah Foko Aidi Him Tangan Tuhan Datang mereka Artinya kekuasaan Tuhan Tapi kalau Ayadi Artinya sudah kemananya Kebaikan Kebaikan Torikun juga Jamannya Turukun Dijamakan lagi Namanya Turukot Menjadinya Jadi jamannya Torikun Turukun Jama' taksir Kemudian jam taksir Dijamakan lagi Namanya Jamul Jam'i Kodenya di kamusnya Itu jim-jim Namanya Jamul Jam'i Jama' dari jama' Nah ini menjadi sulit Bagi kita Untuk mengerti Makanya hati-hati Al-Kafirun Ya Ayuhal-Kafirun itu Artinya Bukan Musuh Lakum dinukum Wali hadin Agama musilahkan Agama kusilahkan Yuk kita hidup berdampingan Ayat ini Bukan ngejak permusuhan Ngejak hidup berdampingan Dengan agama yang berbeda-beda Cik mana lagi Nah itu Makanya Terus Buah kuldi itu begini Di tafsirnya saya baca Ada bilang buah kuldi Seperti korma Ada seperti anggur Saya jamin deh Seorang istri Begitu buah kuldi Suaminya Kayak korma Langsung minta cerai Kalau bagi kayak anggur lagi Kemudian lagi Masuk akal enggak Kalau buah kuldi itu Betul-betul buah Mana ada buah Bisa melupakan kita Lupa ingatan Lupa segala-galanya Sorga yang penuh Kenikmatan Itu terlupakan Hanya karena Sepotong buah Yang Enggak ada artinya Ini pasti Kita tergoda itu Karena Lebih hebat Betul enggak Istri saya Umpamanya punten Istri saya namanya Darkem Namanya Ya Hidungnya pesek Saya tidak mungkin Tergoda Kepada Darmi yang lebih jelek Dong Nah Tetapi Saya akan tergoda Ketika yang Menggoda saya Itu Monica Lewitski Iya Yang Godalah Edwits Venice Menggoda Ini Monica Belucci Yang menggoda Waduh Enggak tahan Jadi Ketergodaan Itu Artinya Bahwa memang Luar biasa Lalu Apa maksud Buah Kuldi Itu Coba kita Lihat Ketika Nabi Adam Dan Siti Hawa Makan Buah Kuldi Kan Begitu Setelah Selesai Begitu Mau Mencari Pakainya Enggak Ada Jadi Ketika Makan Buah Kuldi Dalam Kadang Teranjang Bulat Pertanyaan Saya Perempuan Telanjang Laki Telanjang Makan Apa Masuk Akal Enggak Nah Itu Persoalannya Nah Ini Kitab-kitab Tafsir Dari Dua Sekarang Itu Kayak Ormah Yang Masuk Akal Tafsir Supaya Jangan Ngantuk Ini Bahasa Buah Kuldi Itu Adalah Seksual Sebetulnya Sebetulnya Kayak Tapi Puntan Kalau Saya Tinggal Serumah Dengan Perempuan Yang Cantik Cerita Kayak Monica Belucci Silahkan Kalau Baca Cawa Adus Kari Ber Turu Kari Les Apa Neng Ngindung Kari Glek Sok Bahasa Jauh Sundanya Ada Kan Tuh Ya Pokoknya Silahkan Saya Enak Tapi Jangan Pernah Menyentuh Dia Waduh Gak Kuat Saya Saya Pastikan Melakukan Hal Yang Sama Nah Ini Sesungguhnya Walatak Robah Hadis Sajarah Itu Kalimat Indah Untuk Mengungkapkan Sesuatu Yang Kurang Pantas Diucapkannya Seperti Kita Belajar Ilmu Seksologi Kita Malu Menyebutkan Nama Barang Dalam Bahasa Kita Terpaksa Pinjem Bahasa Inggris Namanya Penis Ini Namanya Vagina Ini Vagina Ini Major Lebia Ini Minor Lebia Ini Namanya Clitoris Sak Bahasa Sundanya Apa Clitoris Itu Ayo Ayo Nah Itulah Makanya Jadi Sajara Itu Sebagai Simbol Ya Sajara Itu Yang Nantinya Akan Berketurunan Makanya Sajaratul Ansab Nah Family Trees Pohon itu Jadi Begini Kita Sendiri Juga Sama Anak Anak Kita Kan Ngajarin Jangan Bilang Berak Buang Hajat Kan Gitu Jangan Kencing Bilangnya Pipis Gitu Ini Ada Nenek Tua Biar Jangan Ngantuk Ada Nenek Tua Ngajarin Anaknya Nenek Berak Duh Kamu Jangan Berak Duh Nyumput Jadi Kalau Nenek Nyumput Berarti Mau Berak Nah Kencing Duh Wah Cucuku Jangan Bilang Kencing Nenek Nyanyi Bilang Nenek Jadi Nenek Nyanyi Yaud Dituntun Lagi Gitu Kan Gitu Tuh Apalagi Kalau Mau Berak Bilang Apa Nenek Nenek Mau Nenek 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 Rupanya Suatu Malam Nenek Tidur Pula Selupa An Cucunya Kepengen Pipis Bangun Nenek Nyanyi Ya Kamu Lupa Malam Nyanyi Gimana Sih Ntar Aja Ntar Pagi Aja Nenek Nenek Nggak Bisa Nggak Tahu Sekarang Duh Sudah Tidur Aja Nanti Nenek Besok Pagi Nggak Bisa Sekarang Yaudah Ditering Pelan Pelan Lupa Ya Nah Itu Dia Jadi Nggak Mungkin Apa Perlu Saya Katakan Makna Yang Sesungguhnya Jangan Marah Ya Silahkan Silahkan Makan Boleh Kecuali Jangan Ngentop Ayo Bukan Kata Boleh Kan Nggak Pantes Yaitu Penghalusan Kata Kitanya Salah Paham Dikarnya Pohon Korma Oke Yang Pertanyaan Dari Hadis Malam Jumat Itu Ini Banyak Hadisnya Yang Begitu Itu Banyak Hadisnya Itu Ada Hadis Terong Ada Orang Jual Terong Nggak Laku Laku Mikir Gimana Caranya Ya Rasulullah Al-Batinjan Dawa Terong Obat Segala Penyakit Kata Nabi Wah Al-Ali Terong Ada Lagi Orang Yang Mungkin Saking Bencinya Sama Cek Kata Nabi Barang Siapa Bunuh Cek Malam Sabtu Masuk Sorga Kan Nggak Mungkin Banyak Sekali Hadis Hadis Yang Maksim Itu Hadis Bahwa Nabi Pernah Berulang Mencoba Bunuh Diri Nggak Mungkin Jadi Kenapa Demikian Jadi Setelah Nabi Meninggal Dunia Itu Kerajaan Kerajaan Perlu Payung Hukum Dalam Al-Quran Mereka Mungkin Tidak Mampu Menafsirkannya Akhirnya Disitulah Terjadi Konflik Politik Biasakan Gitu Masing-masing Kata Nabi Apalagi Dulu Saya Sekarang Banyak Orang Jual Nama Saya Kata Buya Pinjem Uang Sama Pacamat Kata Buya Jadi Kasih Nah Ini Ibu Sekalian Untung Ada Orang Yang Cukup Berjasa Bagi Kita Namanya Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dan Lain-lain Melihat Hadis Yang Sangat Banyak Ini Semuanya Ada 600 Ribu Hadis Ini Yang Macem-macem Barang Siapa Perempuan Yang Mencium Suaminya Sama Dengan Mencium Hajar Aswad Perempuan Yang Relah Suaminya Kawin Lagi Pintu Sorga Dibuka Percaya Enggak Percaya Enggak Enggak Nah Begitu Ini Kata Nabi Kata Nabi Bahkan Sampai Saidina Umar Sendiri Pernah Mengancam Tolong Sampaikan Abu Hurera Kalau Masih Sering Bilang Kata Nabi Kata Nabi Kupotong Didahnya Nah Ini Persoalannya Jadi 600 Hadis Disleksi Satu Per Satu Ditelitir Sanat Matanya Riwayat Babit Sikoh Sampai Ada Hadis Yang Maktu Ada Yang Mursala Yang Daif Yang Hasan Disleksi Semuanya Itu Dari 600 Ribu Hanya Lolos 14 Ribu Yang Diakini Benarnya Itu Artinya 584 Ribu Hadis Yang Dibuang Semuanya Itu Nah Termasuk Hadis Hadis Daif Daif Begitu Masih Ada Di Kitab Kitab Kuning Yang Saya Baca Sendiri Betul Enggak Nah Tapi Kenapa Kok Hadis Daif Dimasukkan Juga Alasannya Gini Hadis Daif Itu Boleh Dipakai Untuk Keutaman Keutaman Amal Itu Boleh Berlandaskan Pada Hadis Daif Saya Menjawab Kepada Pak Itu Waktu itu Marah Juga Saya 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 Kecil Jadi Santris Pinter Kamu Pinter Imam Sapi Pinter Saya Dulu Bandeg Jadi Kalau Saya Daripada Fadda Ilul Amal Menggunakan Hadis Daif Yang Gak Ada Ujung Pangkalnya Asal Usulnya Gak Tahu Ya Mas Pakai Logika Yang Sehat Betul Enggak Lebih Firm Dengan Akal Yang Sehat Dong Buk Buang Aja Daif Apalagi Hadis Pals Maud Segala Macam Itu Jadi Hadis Macam Itu Ya Tetapi Begini Kita Ketika Mencurgai Hadis Itu Jangan Diartikan Kita Mencurjai Nabi Muhammad Tidak Mengurangi Keyakinan Kita Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Adalah Utusan Tuhan Tidak Mengurangi Yang Kita Curjai Apa Bener Nabi Ngomong Begitu Selagi Tidak 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 Layak Untuk Nabi Tolong Dengan Segala Hormat Lebih Kita Tunda Saja Setuju Itu Wallahu Alam Bis Soap Begitu Jadi Gimana Yang Gak Tau Nabi Ngomong Begitu Masa Nabi Mengatakan Umatku Masuk Meraka Semua Kecuali Satu Kayaknya Gak Masuk Akal Tapi Hadisnya Masur Banget Ya kan Begitu Makanya Kalau Menolak Juga Tidak Menerima Juga Tidak Kita Tanggung Saja Apapun Hadis Hadis Yang Sifatnya Merendahkan Kepribadian Kanjang Nabi Nah Itu Puntan Ya Sebaiknya Kita Tunda Aja Banyak Hadis Hadis Yang Menceritakan Sita Esa Sedang Hed Gitu Ya Nabi Begitu Dalam Sarung Nabi Seng Gak Mungkin Gak Seng Gak Mungkin Sekali Nabi Begini Jadi Hal Yang Tidak Mungkin Sebaiknya Kita Tunda Saja Wallahu Alam Gitu Terakhir Apalagi Oh Ya Terakhir Pak Kiai Saya Kirim SMS Melalui Apa Ini HP Nya Situ Enggak Bisa Dibaca Enggak Nah Lewat Apa Ini Lewat Gelombang Elektromagnetik Yang Tidak Bisa Ditangkap Gelombang Itu Sekelas Foton Foton Itu Partikel Elementer Yang Tidak Bermasa Tapi Dia Bisa Mengirimkan Radiasi Ini Fisika Partikel Soalnya Paham Enggak Jadi Saya Lebih Banyak Berkomunikasi Tidak Menggunakan Bahasa Setiap Ada Perempuan Datang Kepadaku Tanpa Kukatakan I love you Aku tahu Engkau Mencinta Iku Tidak Tidak